Halo rekan-rekan, bertemu lagi dengan saya Ferdianto. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai sistem informasi manajemen proyek, yang mana sudah masuk pada seksion 2, yaitu with this case dan rencana proyek, yang mana ini sudah masuk pada modul kelima atau masuk kepada proyek planning atau rencana satu buah proyek. Nah, pada seksion goal kali ini rekan-rekan diharapkan akan memahami bagaimana membuat dokumen business case dan rencana proyeknya itu sendiri. Dan kemudian di referensinya itu kita akan menggunakan buku Information Technology Project Management, edisi kelima, kemudian dari buku tahun 2016, dari buku March HWK. Dan tentu saja untuk modul goals ini adalah rekan-rekan akan memahami mengenai infrastruktur proyek dan juga dari proyek charter. Dari proyek subtopiknya ini, kita akan tiga subtopik. Yang pertama mengenai penelan perencanaan proyek, yang kedua adalah organisasi proyek, dan yang ketiga mengenai proyek charter. Nah, pada kita awal-awal pendahuluan, yaitu tentang tahapan perencanaan proyek, ini akan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa sih pekerjaan yang perlu kita lakukan, dan kemudian siapa saja yang akan terlibat atau melakukan pekerjaan tersebut, kemudian kita butuh sumber daya seperti apa untuk melakukan pekerjaan tersebut, kapan kita akan melakukan pekerjaan tersebut, berapa lama waktu yang digunakan, berapa biayanya, dan kemudian apakah waktu uang sumber daya yang diinvestasikan mendukung MOV dari proyek tersebut. Nah, tentunya dalam perencanaan satu buah proyek, itu kita, proyek akan memiliki berbagai hal. Yang pertama adalah infrastrukturnya itu seperti apa, dan kemudian kita akan mengelola struktur tata keluarnya atau governance-nya seperti apa, sumber daya yang dibutuhkan atau yang diperlukan, kemudian juga proyek charter atau piagam proyek. Nah, untuk dari sisi infrastruktur sendiri, kita akan melihat di sini ada yang namanya, pertama di tengah-tengah adalah tujuan atau objektif satu buah proyek ini, yang mana tujuan dari objektif proyek ini yang di tengah, yang menjadi dasar untuk keseluruhannya, yang dimana akan memaruhi dari MOV-nya, kemudian juga akan memaruhi tata kelola, sekaligus juga akan berpengaruh terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Dan selanjutnya, kita akan masuk ke namanya tata kelola proyek atau proyek government. Nah, dari proyek government ini kita harus berdasarkan dari tata kelola organisasi itu sendiri, dan kemudian kita akan mencoba untuk menyediakan keraga kerja atau framework yang memastikan bahwa proyek sejalan dengan strategi bisnisnya itu sendiri, serta memastikan bahwa uang, waktu, uang, dan sumber daya ini memberikan nilai nyata bagi organisasi atau value tentunya untuk organisasi. Dan selanjutnya, kita akan melihat dari kerangka tata kelola satu buah proyek, yang mana kita akan melihat tata kelola organisasi itu akan berhubungan dengan tata kelola proyek, dan kemudian tata kelola proyek akan secara langsung akan mengakomodir proyek itu bentuknya seperti apa. Yang mana nanti juga kita akan melakukan strategi penjelasan nilai bisnisnya juga dengan proyek, dan juga kita akan melakukan pengawasan dan bertanggung jawaban pengambilan keputusan untuk sumber dayanya itu sendiri. Nah, selanjutnya tetap kelola proyek atau proyek government, ini berhubungan dengan bagaimana cara kita untuk melakukan pengelolaan dalam ketiga proyek. Nah, dari pengelolaan ini kita juga harus menentukan kira-kira struktur pengelolaannya seperti apa, siapa yang bertanggung jawab, dan lain-lain. Kemudian otorisasi atau siapa saja yang punya akses tertentu atau punya kepentingan atau kewenangan tertentu melakukan sesuatu, itu juga perlu diperhatikan di sini. Misalnya contohnya adalah siapa yang boleh mengeluarkan budget, siapa yang boleh mengubah material, dan lain-lain, seperti itu dalam proyek management. Kemudian kita juga akan melakukan pengawasan dan pertanggung jawabannya seperti apa, apakah perlu dibuatkan laporan pertanggung jawabannya, siapa yang akan mengawasinya, apakah Anda audit, dan lain-lain. Kemudian juga kita akan menentukan siapa yang akan mengambil keputusan. Yang akan mengambil keputusan akan dilakukan, ditunjuk oleh PIC tertentu. Jadi hanya boleh beberapa orang saja yang mungkin mengambil keputusan. Dan selanjutnya juga kita akan melihat sumber daya yang digunakan atau dibutuhkan itu seperti apa. Dan selanjutnya pada penentuan tim proyek atau tim satu buah proyek ini, itu ada berbagai hal. Yang pertama, seorang proyek manager. Jadi perannya proyek manager itu apa? Yang pertama adalah melakukan manajerial itu sendiri. Jadi melakukan manajemen terhadap sumber dayanya, terhadap perencanaannya, waktunya, dan lain-lain. Kemudian juga dia menjadi seorang manajer melakukan pengelolaan dari sisi kepemimpinan di proyek itu sendiri. Kemudian atribut manajer proyek yang sukses itu adalah yang pertama adalah kemampuan berkumulasi dengan orang itu dengan sangat baik, kemudian juga bisa menghadapi orang-orang, dan kemudian adalah kemampuan untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan terutama dengan orang-orang yang berhubungan dengan pengerjaan proyek ini seperti stakeholder dan lain-lain, dan kemudian adalah kemampuan berorganisasi atau mengelola organisasi, terutama tim proyeknya itu sendiri. Dan selanjutnya, dalam tim proyek sendiri itu kita membutuhkan yang namanya keterampilan teknologi. Dan selanjutnya adalah pengetahuan bisnis atau organisasi sekaligus kemampuan interpersonal atau hubungan berhubungan dengan orang lain untuk menjadi stakeholder, terutama dalam satu tim proyek itu sendiri. Kemudian organisasi formal di sini juga kita akan melihat dari pengelompokan organisasi dan spesialisasinya. Yang pertama kita akan berdasarkan dari otoritasnya, kemudian kita akan melakukan tanggung jawabnya seperti apa, hubungan pelapornya, komunikasi, dan pengambilan keputusannya juga nanti akan berbentuk seperti apa. Dan selanjutnya, kita berhubungan dengan proyek charter. Proyek charter di sini adalah berfungsi sebagai kesepakatan atau sebagai alat komunikasi untuk semua penganggung kepentingan proyek. Jadi ini adalah salah satu yang menyatukan keseluruhan stakeholder atau penganggung kepentingan proyek ini untuk mengetahui atau menyamakan visi proyek ini nanti mau dibentuk seperti apa. Berarti ada yang berhubungan, proyek charternya berhubungan dengan dokumentasi MOV dari satu buah proyek ini. Kemudian kita juga mendefinisikan infrastruktur proyek ini seperti apa. Kemudian juga kita akan melakukan meringkas rincian rencana proyek ini bentuknya seperti apa. Kita juga akan mendefinisikan struktur tetap keolah proyeknya bagaimana dan menunjukkan komitmen untuk proyek tersebut. Dan ini semua tertuang dalam proyek charter. Demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah bersama dengan saya untuk materi kali ini dan sampai berjumpa pada materi selanjutnya. Thank you. Terima kasih telah menonton!